Peringati Hari Kooperasi Nasional ke-75, Penjabat Wali Kota Minta Kooperasi Berkualitas Peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-75 tahun 2022 sebagai momentum penyemangat kepada para pegiat kooperasi untuk bisa mengembangkan diri menjadi sebuah kooperasi yang sehat dan berkualitas. Diakui dua tahun belakangan, kooperasi menghadapi tantangan yang luar biasa. Bukan hanya pandemi COVID-19 sejak dua tahun lalu dan berdampak pada perekonomian, tetapi juga tantangan persaingan usaha karena hadirnya sejumlah toko ritel seperti Indomaret dan Alphamidi di Kota Ambon. Dikatakan, menjemurnya berbagai usaha ritel di Kota Ambon menjadi kompetitor bagi dunia usaha. Untuk itu, kooperasi harus bisa menjalankan jati dirinya dengan baik, mempunyai integritas yang baik dan mampu membantu masyarakat melalui program-program. Dia berharap kooperasi bisa meningkatkan kebersamaan, keguyuban, dan bisa membantu memecahkan permasalahan di masyarakat sesuai prinsip, tujuan, dan fungsi. Sebuah kooperasi yang berkualitas tentunya bisa menjalankan kegiatan kooperasi sesuai aturan dan undang-undang perkooperasian. Harus berjalan, tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan golongannya saja. Ketemu, bikin usaha bersama, saling menghidupkan supaya ketemu dari sisi ekonomi, ketemu bisa terus eksik. Dan itulah yang jika bakal lanjutnya sebuah kooperasi. Kalau kooperasi yang lain karena seseorang saja yang mengajak, itu bukan kooperasi namanya. Itu tumpu salah. Tapi kooperasi ini dibawa dalam kerjasama, Rasa senasib, sepenenggungan, lalu betul bikin sebuah usaha yang kemudian menghidupi itu semua. Nah, kalau itu bisa terjadi, saya usaha ragu dengan ini kemarin. Saya usaha ragu dengan Alphamidi. Melalui hari kooperasi nasional ke-75 ini, penjabat wali kota juga mengajak para pengurus kooperasi bisa mewujudkan lembaga kooperasi yang keren, bertransformasi melalui menunjemen yang baik, meningkatkan SDM anggotanya, dan menuju digitalisasi. Kooperasi juga harus bisa menyentuh sektor real perekonomian kerakyatan di kota Ambon, sehingga predikat kooperasi sebagai soko guru perekonomian kerakyatan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ketua Dekopinda Kota Ambon, Jono Stipka, menyebutkan, 635 kooperasi yang terdaftar di kota Ambon, namun hanya 70 hingga 80 kooperasi yang aktif melaksanakan rapat anggota tahunan. Dekopinda Kota Ambon katanya, terus mendorong dan menyadarkan kooperasi yang ada, agar tetap bertahan dan bangkit. Namun upaya tersebut diakui tidak maksimal di era pandemi, dan terbentur proses pemilihan kepengurusan baru. Terima kasih telah menonton!